Kelompok perlawanan Palestina, Hezbollah, Libanon menyatakan mereka menyerang sistem pengawasan Israel yang berada dalam teritori negara pendudukan tersebut. Tepatnya yang terletak di dekat perbatasan kedua negara, Israel dan Libanon, pada Jumat 9 Februari 2024. Dilansir dari Tribunews.com pada Sabtu 10 Februari 2024, media Anodolu Agency melaporkan Hezbollah dalam sebuah pernyataan menyatakan bahwa mereka menggunakan rudal untuk menyerang. Mereka menargetkan peralatan pengawasan milik Israel di lokasi Al-Ramta di Peternakan Siba'a. Sebagai informasi, wilayah Peternakan Siba'a tadinya diklaim merupakan teritorial Libanon sebelum akhirnya diduduki Israel saat mencaplok dataran tinggi Golan dari Suriah pada tahun 1981. Tentara Israel sejauh ini belum mengomentari pernyataan Hezbollah tersebut. Meski begitu, serangan tersebut menandakan bahwa Hezbollah makin dalam menargetkan area pendudukan Israel, yang mana dengan menyasar sistem radar dan pengawasan di perbatasan, adapun serangan tersebut juga menjadi balasan dari serangan Israel sebelumnya pada Jumat 9 Februari 2024 lalu. Kantor berita resmi Libanon NNA melaporkan bahwa pesawat tempur Israel telah menargetkan sekitar Bukit Ali Al-Tahir di selatan. Menurut kantor berita tersebut, jet tempur Israel juga menargetkan daerah Haimul di kota Nakwara, Libanon Selatan. Lebih lanjut, menurut laporan yang sama, artileri Israel juga menembaki sebagian kota Aitrun di Bin Cebeil di bagian selatan. Seperti diketahui, ketegangan meningkat di sepanjang perbatasan antara Libanon dan Israel di tengah baku tembak antara pasukan Israel dan Hezbollah sejak awal Oktober 2023. Hal itu yang merupakan pentrokan paling mematikan sejak kedua belah pihak terlibat perang skala penuh pada tahun 2006. Ketegangan perbatasan terjadi di tengah serangan militer Israel di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 yang telah menewaskan sedikitnya 27.947 orang dan melukai 67.459 lainnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.